Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Rumsudah Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat cara mengirim dan melakukan Percetujuan PAK tahun 2023 Hasil PAK Integrasi dari E-Kenderja BKN Ada pun langkah singkatnya Silakan nanti kirim dan ajukan PAK-nya tahun 2023 Dengan cara login ke E-Kenderja masing-masing Pilih menunya, angka kredit, klik tambah dan ajukan PAK-nya Dengan saran, Bapak Ibu, PAK hasil integrasinya sudah ada PAK lamanya Beserta SKP-nya sudah selesai dinilai oleh atasan langsung Untuk video lengkapnya dari awal sudah ada pada video kami sebelumnya Bisa ditonton linknya di bawah di skripsi video ini Di sini kami coba mengulang sedikit Bapak Ibu ke bagian yang kurang lengkap pada video kami sebelumnya Di sini kami langsung login ke E-Kenderja BKN Silakan nanti dipilih menu-nya Bapak Ibu Menu angka kredit Dipilih Ke bagian atas Bapak Ibu Ada menu tambah PAK 2022 Dan menu tambah Pastikan Bapak Ibu untuk PAK hasil integrasinya sudah muncul Prewayatnya di sini dengan status sudah persetujuan Cara menambahkan PAK lama PAK 2022 ini ada dua cara Bisa menggunakan sinkron AK-ISN Dengan catatan di ISN-nya sudah ada PAK integrasinya Jika belum ada di ISN-nya bisa menggunakan dengan tambah PAK 2022 secara manual Ingat yang diisi PAK hasil integrasi Selanjutnya Bapak Ibu tinggal kita majukan PAK tahun 2023 Caranya tinggal klik tambah Silakan nanti dilihat Bapak Ibu di bagian data pegawai ini terlebih dahulu Apakah sudah tepat data pegawainya Setelah itu tinggal kita beralih ke menu pengajuan angka kredit Pilih tahunnya tahun 2023 Pilih ISKP-nya Bapak Ibu Biasanya ISKP final Tahunan Karena ini kita pengajuannya di bagian akhir atau tahunan Pemerintinya biasanya otomatis tahunan Bapak Ibu Sesuai dengan yang kita pilih nanti untuk berikutnya Di sini kami contohkan penyutup tahunan Setelah itu Bapak Ibu kita ke bawah Pendana tangan atau tempat lokasi Silakan disesuaikan dengan nama kota atau nama kabupaten kotanya Di sini Bapak Ibu angka kredit baru Yang akan kita ajukan Angka kreditnya Tangga ISKP-nya Bapak Ibu bisa tangga pengajuan sekarang 25 Januari 2024 Tangga hari ini Di sini Bapak Ibu ada catatan Merahnya Jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun Maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat Dan atau untuk kenaikan jabatan Ini jika pengajuan tidak dilakukan akhir tahun Silakan nanti pilih Bapak Ibu Untuk pangkat atau jabatan Misal kami contohkan Bapak Ibu Bapak Ibu kami pilih keduanya Misal saja ini Silakan nanti disesuaikan masing-masing Bagaimana apakah cintang atau tidak Di sini kami cintang Klik OK Ke bawah Bapak Ibu Statusnya di sini Pasti DRAP Langkah berikutnya Bapak Ibu Tinggal kita melakukan aksi Di bagian menu aksi ini Bisa dibuat preview terlebih dahulu Sebelum melakukan ajukan PAK Jadi syaratnya Bapak Ibu Sebelum melakukan ajuan PAK Klik buat preview terlebih dahulu Tinggal diklik buat preview PAK Jika sudah diklik Bapak Ibu Jika sudah diklik Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Preview tadi Nanti silakan diunduh Previewnya Untuk dilihat kembali Apakah sudah tepat Ajuannya Datanya Jika ada kesalahan Nanti silakan diidit kembali Sebelum melakukan ajukan PAK Di sini kami contohkan Langsung kami ajukan PAK saja Tinggal klik ajukan PAK Apakah Anda yakin Ingin mengajukan PAK ini Tinggal klik OK Statusnya Mengubah jadi pengajuan Lihat Bapak Ibu Di bagian kolom atasan Siapa atasan kita Jika atasannya Kepala Madrasa Berarti Kepala Madrasa Yang melakukan PAK setujuan Silakan lakukan dialog Dan komunikasi Dengan atasannya Minta setujui Minta proses Di sini kami contohkan Bapak Ibu Cara melakukan PAK setujuan Sebagai Kepala Madrasa Tentunya login Kekenergia Sebagai Kepala Madrasa Menunya di bagian PAK setujuan PAK Silakan di klik PAK setujuan PAK Silakan nanti dilihat Bapak Ibu Siapa saja Bawahannya Yang melakukan Pengajuan PAK Jangan Tinggal di klik Di bagian aksi Detailnya ini Klik detail Dengan status Pengajuan tadi Langsung ke bagian Bawah saja Bapak Ibu Bisa ditolak Atau setujui Kami contohkan Di sini kami setujui PAK-nya Klik setujui Apakah Anda yakin Menyetujui PAK ini Tinggal klik OK Langkah berikutnya Bapak Ibu Setelah kita melakukan Pengsetujuan Kita ke bawah lagi Di sini ada Unduh Pengetujuan PAK Bisa diunduh Kami langsung ke bagian Pilih Metode Tanda Tangan PAK Di sini kami contohkan Terlebih dahulu Menggunakan Tanda Tangan Basah Kita klik Tanda Tangan Basah Tinggal Buat Dengan PAK Silakan nanti Unduh Dengan PAK-nya Bapak Ibu Untuk dilakukan Tanda Tangan Basah Setelah ditandatangani Basah Dan skin Bapak Ibu Unggah PAK Tanda Tangan Basah Di bagian Kolom Unggah PAK TDD Basah Minimal Ukuran Pail 50 KB Maksimalnya 1 Imbi Bentuknya PDIP Tinggal Dicari PAK-nya Tinggal klik OK Di sini kami Close saja Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Atau TTE Caranya Tidak perlu Nanti melakukan Unggah PAK Caranya Di sini kami Contohkan Untuk melakukan Pengubahan Ingin mengubah Metode Tanda Tangannya Bapak Ibu Tinggal klik Buat ulang Dengan PAK Di sini Kita buat ulang Bapak Ibu Kami contohkan Menggunakan TTE Tanda Tangan Elektronik Kita ganti Di sini Bapak Ibu Dengan Tanda Tangan Elektronik Caranya Sama Kita buat Dengan PAK Lagi Oke Bapak Ibu Di sini Bisa di klik Unduh Dengan PAK Tangan Lebih dahulu Untuk melihat Atau langsung Lakukan TTE Kita contohkan Di sini Lakukan TTE Untuk TTE Ini Bapak Ibu Saratnya Tentunya Harus Terdeftar Sertifikat Elektronik DBSRI Cara menciptinya Bapak Ibu Apakah Sudah terdeftar Atau belum Silahkan T-login Ke bagian MySAPK Atau MySN Di menu Di menu Sertifikat Elektronik BASRI Tinggal di klik Di bagian bawah Bapak Ibu Bisa dilihat Di sini Statusnya Jika ISO Super T Ini Tercintang Artinya Sudah terdeftar Memiliki Sertifikat Elektronik BASRI Balas Sertifikasi Elektronik Artinya Bisa Kita Menggunakan Tanda tangan Elektronik Jika Tidak Punya Ini Tentunya Tidak Bisa Harus Menggunakan Tanda tangan Basah Kita Kembali Bapak Ibu Ke menu Park Tadi Untuk Melakukan TTR Caranya Tinggal Kita Klik Tanda tangan Elektronik Setelah Kita Buat Tadi Derepnya Di sini Bapak Ibu Tentunya Kita Memasukkan Pas penghasil Atau pas penghasil Pengaman Kunci Digitarnya Sandi Digitarnya Tinggal Masukkan Nanti Bapak Ibu Pas penghasil Kita Masukkan Bapak Ibu Hingga Klik OK Otomatis Akan Terbentuk Untuk Park TTD Elektronik Jika Pas penghasil Kita Masukkan Tepat Dan Benar Hingga Klik Untuk Park Untuk Melihat Hasilnya Kita Klik OK Coba Kita Buka Bapak Ibu Inilah Bapak Ibu Hasilnya Konversi Pertikat Kenerja Keangka Kredit Masa Penilaian Januari Desember 2023 Untuk Tahun Anggaran 2023 Ini saja Bapak Ibu Yang bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Kami Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Atau Perkataan Kami Penyelesaian Kami Terlalu Cepat Atau Kurang Begitu Jelas Salah Hilap Dimongon Maaf Semoga Ada Manfaatnya Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabillai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh